Gimana titik tidak masuk akalnya? Gimana titik tidak masuk akalnya? Cerita ini dibuka dengan penampakan rumah orang kaya hasil dari kerja Hai guys Kali ini gue akan membagikan tips and trik Agar kalian ketika mau mati tertanam seperti ini Dan tak perlu menyusahkan para warga untuk mengubur kalian Tutorial sesat anjing Oke tanpa perlu berlama-lama lagi Mari tagaskan Cerita ini dibuka dengan pemandangan kameramen yang sedang terbang Karena drone belum tercipta pada era ini Dimana diperlihatkan sebuah keluarga yang kala itu suaminya udah mewastet Dan tak lupa memberikan pesan immortality-nya ke istrinya yang bernama Ika Hingga setelah dibisikkan oleh Pak Ustad Akhirnya sang suami terkelpak-kelpakan kembali ke kursi penonton Tanpa memberi istrinya warisan Yaelah baru mulai udah ngejanda Nah ketika pemakaman si bapak Para warga pun memberikan Ika giveaway berupa amplop putih Karena kalau coklat dikira nombok kerja Kerja halo Dan selesai pemakaman Ika pun auto full senyum Menghitung uang-uang yang didapatinya Terdengar dari cangkemnya Yang mengeluarkan tutur seperti ini Gak nyangka ya Cuman modal air mata aja Aku bisa dapat uang sebanyak ini Bener banget Kita nih yang masih sekolah Modal tantrum doang sama nangis Langsung dapet air rock Karena si Ika sekarang ngejanda Kini Ia pun menggunakan status jandanya Agar bisa menang giveaway Tapi bukan giveaway dari Willy Salim Melainkan ke para warga Seperti contohnya Saat membeli sayur Si Ika pura-pura kagak punya uang Buat beli lauk Sampai para mama Facebook Memberikannya giveaway Terkecuali emak ini Ya ampun wanita Kayaknya semenjak mas pernah meninggal Hidup kamu semakin susah ya Bukannya ngasih sedekah Malah ngasih roastingan kenyataan Setelah berhasil menjual kesedihan Agar cepat FVP Di kalangan para warga Kini para warga pun mencoba Menjadi pahlawan kesiangan Contohnya manusia berbatang ini Itu mukanya tak apa Kok bisa kayak gini Anjas Calon-calon pahlawan kesiangan Di sosial media Dimana saat pulang Ika pun kedatangan Laki-laki brutal Yang menagih hutang Sampai mengancam Ika Akan diusir dari rumah Namun untungnya Muncullah seorang minion Yang menjadi pahlawan Bagi Ika Dengan kekuatan cangkemnya Berapa hutang almarunya sih Biar saya yang bayarin Baru kali ini Gue liat minion punya uang loh Biasanya bawa anak Ke rumah sakit aja Minjem anjing Disana si minion pun Melunasi hutang suami Ika Hasil dari kalah judol Tapi broja mau diajak Masuk rumah oleh Ika Untuk Ya biasalah Ngopi gitu kan Datanglah istri si minion Yang menggagalkan niat suaminya Dan langsung memaksanya Untuk pulang Emang kalau udah ada Janda muda di kampung Agak menakutkan Bagi para rudal Kesangbrutan cuy Kemudian malam harinya Rupanya Ika yang menyuruh Dep kolektor ini Untuk mengkomeng acak Kedulkan rumahnya Agar dikasihannya oleh Para warga Dan hasilnya Uang yang dibayar Tadi pagi pun Langsung dibagi dua Oleh Ika Agar sama-sama cuan Lalu tak berselang lama Muncullah minion yang melihat Ika bersama Dep kolektor Hingga ia pun begitu Gabutnya Menyumbangkan cuannya Untuk membantu Ika Kalau kurang Bilang aja Tertemben Lihat minion pada Kaya-kaya cuy Di sisi lain Ada sebuah keluarga Yang mengdudakan Tapi memiliki Satu penerus game Ramah lingkungan Yaitu si kids ini Yang pengelajah Bapaknya Rudy Tanpa tabuti Dimana saat Pembantunya lagi Bersih-bersih Datanglah Ika Kesana Si Ika Tahu aja Rumah orang kaya Ya maksud Dan tujuannya Tak lain adalah Mendekatkan diri Dengan rudal Rudy Akibat mereka Saling tak memiliki Pasangan Siapa tahu Setelah dekat Bisa di-invite Kedalam kakak Rudy Kalau semua yang ada Disini jadi milik aku Aku pasti bahagia Banget Dengar no guys Pada akhirnya Woman hanya tertarik Sama kemapanan Percu malu ganteng Kalau miskin anjing Ketika Rudy datang Ika pun menanyakan Infoloker Karena kebetulan Ika seorang Pengangguran kelas akut Dan dengan alasan Harus bayar hutang Babi Lubego Pemilik suaminya Si Rudy pun langsung Menerima Ika Tanpa perlu kirim CV terlebih dahulu Daril nyari kerja itu mudah Lunya aja Yang milih-milih kerja Nah di hari pertamanya Bekerja Ika pun begitu santui Malah menikmati Siaran Netflix Di TV Rudy Namun santuinya Ini dicidu oleh Pembantu Rudy Bernama Tina Yang seketika Ika pun beralasan Kalau dadanya Mengalami sesak nafas Sehingga si Ika pun Disuruh istirahat Sejenak Daripada wasdet Seketika Lalu Tina Malah dijadikan Tersangka Ya biasa lah Kayak kasus Siapa tuts? Dari kejauhan Ngesponlah si bocil Yang baru kelar main Epep Dimana ia melihat Kalau Ika lagi Reban santui Dan langsung Melapor ke Tina Hal hasil Tina Hal hasil Tina pun Kembali mencidu Ika Meskipun itu gagal Sebab kini Ika Pura-pura mengalami Kutukan di kepala Sampai akhirnya Disuruh pulang Oleh Tina Karyawan yang Begini-begini Yang cocok Jadi tumbal proyek Sakit Perasaan Tadi biasa-biasa aja Malahan ketawa-ketawa Nonton TV Gokil Bocah sekecil ini Udah bisa acting Lancar bener Public speakingnya Cocok banget Jadi ketua guil Epep Nah ketika di jalan Ika pun kembali Mencari perhatian Kepara minion Pengangguran ini Antar ke rumah bertiga Mau ngapain bang Sampai memancing Emosi para mama Facebook disana Akibat melihat Suaminya begitu manjah Mengantar Ika pulang Kemudian besoknya Ika pun kembali Bersantui ria Padahal disuruh Menyikat daki-daki Sempak milik Najikannya Tapi ketika Dicidu oleh Tina Ika pun kembali Beralasan Kalau tangannya Alergis sempak Dan tak bisa Menyikat sempak Milik orang lain Yaudah Jangan jadi pembantu Sat Dan setelah tugasnya Digantikan oleh Tina Bukannya membuang Sampah-sampah masyarakat Yang ada di dapur Sika malah enak-enakan Tidur di sopa Bahkan sekarang Alasannya masih sama Seperti kemarin Yaitu Kepalenya terasa Kena kutukan Hingga akhirnya Tugas itu pun Dialihkan ke Tina Kok bisa Tina Kagak ngadu ke bosnya Ya Lagian di rumah Semewah ini Kagak ada CCTV-nya Kali itu Sat membuang sampah Tina pun Kedatangan Mama Facebook Yang dendam Dengan Ika Dimana si Mama ini Mulai menyuruh Tina Untuk waspada Takut Sika melamar kerja Di sana Hanya ingin rudal Dari Rudy Agar bisa menguasai Harta-tata warisan Keluarganya Alhasil dari Kejauhan Ika Yang melihat itu Ia pun Ia pun auto Kena mental Sebab rencananya Sudah berhasil Ketahuan Dan berpikir Untuk mengakik Tina Dari tempatnya Bekerja Agar mencari Locker lain Karena ketika Ika lagi makan Nasgor di dapur Saat Rudy Akan datang Ika pun Tiba-tiba Menjatuhkan dirinya Seakan-akan terkena Sindra Tensei Dari Tina Sehingga bapak Rudy Yang melihat itu Langsung mengejar Ika Akibat ia ingin Lock out Bekerja di sana Sebab dengan Cangkem perdobelan Dari mulut Ika Ia pun bilang Keluar Tina Begitu membegundalkan Sampai-sampai Rudy Pun berhasil percaya Dan langsung Melabrak Tina Agar mau Meminta maaf Gue yakin Ini Rudy Udah sangbrut Sama Ika Makanya Nggak rela Lihat Ika Resen Disana dengan Mata melotot Sampai ingin Lepas Rudy pun Memberikan bacotan Untuk Tina Yang dikira Karena Tina Senior Jadi Tina Lebih sena Jenongnya Berbuat sesuka Hati ke Ika Hingga bacotan Itu berujung Ancaman Akan memecat Tina Jikalau Sekali lagi Berbuat macam-macam Dengan Ika Beginilah Cerminan Warga Wakanda Kecepetan Menelan informasi Tanpa nyari Tahu lebih dulu Mendengar ancaman Dari Rudy Tina pun auto Nyamperin Ika Untuk melakukan Peraduan cangkem Meskipun berujung Kalah damage Dengan Ika Karena begundalnya Disini adalah Ika Bahkan Saking gregetnya Tina Ia pun hampir Ingin memberikan Sentuhan ramah Lingkungannya Tapi untungnya Masih bisa ditahan Sebelum ia menjadi Pengangguran Dan ikutan berdemo Meminta info Locker Seperti Di Karawang Kemudian Kesokan harinya Saat Rudy pulang Ika pun langsung Berekting menjadi Si paling banting tulang Hingga Rudy yang melihat itu Begitu takjub Apalagi sampai Menyuruh Ika Untuk bersantui Ria Dan menyerahkan Seluruh pembanting tulangnya Itu ke Tina Yang saat datang Langsung difitnah Oleh Ika Emang bener sih Seharian aku capek banget Karena kerjain semuanya sendiri The real Cangkem VOC Cui Jadi gini Toh dulu kita Diadu domba Kamu ngapain aja Seharian ini Kok bisa-bisa Semua pekerjaan Yang ada disini Dikerjain sendiri Sama nita Nah inilah Cerminan sepuh kita Di jaman dulu Yang sangat gampang Diadu domba Percaya-percaya aja Dia cuy Terlebih lagi Sika sampai Pura-pura ingin Pingsan Agar ditangkap oleh Rudy Karena dari senilah Rudy mulai merasakan Ada yang tegak berdiri Tapi bukan tiang bendera Apalagi keadilan Mana ada keadilan Dan beberapa harinya lagi Datanglah si begunal Babang ini Komplotan Ika Dimana ia pura-pura Ingin meminta utang Dan acting ini Dilakukan secara real Tak seperti lagi acting Apalagi si babang ini Memaksa Ika Untuk menjadi wanita bayaran Setelah melihat Bentukan Ika Anjas Jangan gitu juga Bang Liatinya Tapi untungnya Kejadian ini Berhasil dihentikan oleh Rudy Yang kemakan jebakan Ika Dengan membayar Menggunakan yang merah-merah Berlusin-lusin Sehingga babang ini pun Kenyang Dan langsung pergi Dari TKP Widih Nantangin Cangkep serasa Ingin mengatakan Civic Turbo Tapi gak mungkin Sidi kasih Orang bosnya Aja makanya pansa Kemudian Baru aja Kejadian yang Sungguh diluar Dugaan ini Malah marinya Akhirnya si Rudy ini Mengungkapkan visi Dan misinya ke Ika Bapak mau menikah Dengan saya Sudah kuduga Rudal Rudy Udah kagak kuasa Menanggodaan Hal hasil mendengar itu Tentunya si Ika Auto ingin mengatakan Raimku Anget buang Ayo bikin adik Untuk anakmu Mas Rudy Yang artinya Si Ika menjawab Mau hingga besoknya Mereka langsung menikah Yang disaksikan Secara live streaming Oleh para warga kampung Yang begitu bagong Melihat Ika Sekarang telah Nekasta Menjadi Orang kaya Kenapa kamu Ngebiarin pak bundan Ika sama si Ita Pertanyaan Macam apa Itu anjing Nah setelah menikah Kini Tina pun Langsung dijadikan Budak mesir oleh Ika Mulai dari mengurut Daki-daki di kakinya Bahkan si Ika Dengan senanya Memaki-maki Anak angkatnya sendiri Hanya karena Si kids ini Menyuruh Ika Baywan dengan Pro player FF Tapi harus menang Kamu tuh ya Bisa cuma ganggu orang aja Udah main diri sana Gue jadi anaknya Gue laporin langsung sih Ini lampir Sepulangnya Rudy Bekerja Entah ini babang Kerja dimana Tiap malam doang pulangnya Dimana saat anaknya Mengadu sesuai arahan gue Si Rudy pun malah Tak percaya Kata-kata anaknya Yang ada malah Membela Ika Sambil sikit sini Atau mengeluarkan Seluruh energi Kanuragannya Untuk Bermomelria Tak berselang lama Ika pun tiba-tiba Terkena kutukan Level Pro Max Di kepalanya Yang membuat Rudy Jadi panik Karena takut Menjadi duda Part 2-nya Apalagi mendengar Kata-kata Seperti ini Sebenernya Aku mau nyampekan Sesuatu Sama kamu Pilih Kebanyakan nonton Film lu Disana Ika pun Memberikan surat Kalau ya baru aja Digifwaykan penyakit Kanker Stadium Sepak Bola Berharap dengan ini Si Rudy malah Menceraikannya Dan memberikan Harta guno gininya Tapi yang ada Aduh Justru dengan adik penyakit ini Aku tuh makin sayang Sama kamu Mantap Sakit aja terus mbak Lumayan Suami jadi makin sayang Karena penyakitnya ini Kini si Rudy mulai makin sayang Dengan Ika Dengan menggifuikannya Uang tiap pulang kerja Buset dah Segepok-segepok gitu Tiap pulang Ika jadi semangat sakit Yang ada Namun malam harinya Si Ika harus mendengar Kenyataan pahit Sebab seluruh harta Warisan Rudy Sudah diibahkan Untuk amel anaknya Sedangkan untuk Ika Cuma dikasih 2 miliar Itu pun harus digunakan Ika Untuk membangun masjid The Real Sultan Anjing Punya kekayaan Bermilyar-milyar Tapi mobil tetap Apansa Laptopnya apalagi Noh Main CS aja ngelek Kesokan harinya Ika pun menyuruh Babang begundal ini Untuk mendelete Rudy Dari kehidupan Tapi tentunya Si babang tak mau Sebab GB dosa Yang begitu ekstrim Bukan pekerjaannya Namun setelah Dimingi-mingi uang Oleh Ika Yang melebihi Pengkorupsian Si babang nikahan Di Disneyland Begundal ini pun Auto setuju Terlebih lagi Untungnya rencana Ika ini Berhasil didengar oleh Tina Yang kebetulan lagi Mau ke pasar Rekam latin Yaelah Udah kerja berapa tahun Masa kagak punya HP Nah sepulangnya dari pasar Tina pun memikirkan Tutorial menyelamatkan bosnya Namun malahan Diberikan misi oleh Ika Untuk mengantar Si kids ini Top up diamond Di warung Hal hasil saat mereka Udah pergi Si Rudy yang lagi Berduaan dengan Ika Ia pun mengikuti Tutorial mendelete Manusia dari kehidupan Dengan mencampur Ramuan kematian Keminuman Rudy Dan untungnya Hal ini diintai oleh Tina Sehingga saat Rudy Baru aja Mau menyeruput kopi Lalu mengatakan Mantap Datanglah Tina Yang langsung Menghentikan Penyeruputan kopi Tersebut Tapi meskipun Udah dikasih tau Minumannya beracun Si Rudy gendeng Ini malah tetap Tak percaya Apalagi Si Kao Tomelo Pura-pura dirinya Udah dituduh Dan yang lebih Gendengnya lagi Untuk membuktikan Minuman itu beracun Atau enggak Tina pun reflect Menyeruput kopi Tersebut Nekat bener Untung lu MC Disana dokter pun bilang Kalau Tina habis meminum racun Sehingga dari senilah Terbuktilah Kalau Tina jujur Sedangkan Begunal Ika Langsung loko Dari sana Kabur takut Kena salam Olaraga Bogeman Orang kaya Dimana saat di rumah Si Rudy langsung Mengadang Ika Untuk pergi Dan langsung Mengsumonkan Pak polisi Untung membuat Ika staycation Di jeruji sel Bersama mama Dengan kasus Bermain dengan Rudel Anaknya Ya kalian tau lah Di Wakanda Lagi maraknya Kasus gitu Wan Mak-mak sakit Anjing Kalau itu Si Kak pun harus Kena bogeman Sampai ia dikirim Ke rumah sakit Dan dirawat dengan Paket BPJS Kelas ekonomi Karena sedih Dice oleh dokter Surprise Basarkan hasil Pemeriksaan lab Ibu Didiagnosa terkena Penyakit kanker Rahim Si Kak pun Akhirnya beneran Dianugrahi penyakit Kanker Padahal kemarin-kemarin Ia cuman Pura-pura Doang Beginilah guys Apa yang kalian Ucapkan itu Diwujudkan Makanya Pentingnya berpikir Positif Nah satu tahun Kemudian Akhirnya Si Kak pun Bebas Kasus apaan Bebas cepat Amat Dimana Saat perjalanan Pulang Rahim Ika pun Begitu mengedak Didukserkan Akibat penyakitnya Yang begitu ekstrim Apalagi Karena Ika Sudah ketahuan Seorang janda Yang begitu Membegundalkan Para warga pun Secara akrab Mengusir Ika Dari sana Beruntung Datanglah Pak Ustad Dan Pak RT Yang melerai mereka Sehingga Ika Jadi batal pergi Dan masih Diperbolehkan Tinggal di sana Meskipun Kini Ika tinggal Tanpa uluran Bantuan Para warga Nah hari demi hari Ika pun menahan Rasa sakitnya Sendirian Tanpa ada yang Nanya Kamu lagi apa Udah makan Apa belum Bahkan untuk Membeli obat pun Si Ika Susah payah Karena harus Ngumpulin uang receh Terlebih dahulu Dibarengi dengan Berburu giveaway Konten yang diminati Para warga Wakanda Tahun lalu cuy Pura-pura jadi Gembel Di perjalanan mencari Giveaway Uangnya pun tiba-tiba Diambil oleh Gembel ini Dikasih kekurangan Malah kurang ajar Apalagi si Gembel Bersaudara ini Sampai menorong Ika Ke sawah Yang belum ditanami Padi Karena padinya Masih ada di Jiwa Paris Binjai Menunduk sampai Ke inti bumi bosku Terlebih lagi Saat udah bangkit Ika pun dengan Gabutnya Datang ke rumah Rudy Untuk menuntut balas dendam Yang entah dendam Apa yang dituntut Dimana Ika langsung Menyeram rumah Rudy Dengan kencing titan Agar bisa menyala bangku Namun sayangnya Kebegundalannya Berhasil diciduk oleh Tina dan para warga Sehingga membuat Ika Langsung surrender Buru-buru kabur Dari sana Karena sedang dikejar Oleh puluhan fansnya Yang ingin melayangkan Wogeman kecangkem Ika Bahkan dari atas Yudora ikut juga Meramekan dengan Membuat petir Dan gempa bumi Hingga akhirnya Ika melanyung Sep ke kubangan tanah Dan malah mengkuspelih Menjadi tanaman plan Versus zombie Matane matane Buset dah Bener-bener Buta map anjing Setelah berjam-jam Pelangap longu Akhirnya mereka pun Berhasil melihat Ika Yang menjadi tanaman Penyerang zombie Namun sayangnya Ika yang sangat susah Dikeluarkan Padahal cuma tertanam Begitu doang Karena mungkin Belum ditemukan cangkul Mereka pun malah Menggalinya Menggunakan tangan Secara bergotong royong Aduh Yang ketanam Bagian mana Yang digali Bagian mana Kala itu Ika pun Tiba-tiba Sesak nafas Akibat para warga Begitu goblok Menggali tanah Yang salah Hingga berujung Ika pun langsung Was Ted Seketika Ini tahun berapa sih Sampai cangkul Belum tercipta Nah singkat cerita Ketika Ika Diantar ke pemakaman Seperti biasa Selalu ada ulti Dari angin Sepoy-sepoy Tapi anginnya Terlalu kencang Pak Ustad Sehingga kita Kesulitan berjalan Menuju ke pemakaman Yaudah bang Kita katakan Ransel Kaku amat Anjing Berdialognya Kemudian di kuburan Ika Babang Genji Yang ketika Ngekos di bekas Ini pun Begitu bagong Melihat tanah Makamnya Selalu jatuh Ke bawah Ya Gimana Kagak jatuh Lu hasil Galianya Ditaruh di pinggiran Makam Hal hasil Mereka pun auto Melapor ke Pak Ustad Yang kali itu Lagi mau melewati Jembatan yang Dananya Habis dikorupsi Canda gue guys Dimana disana Mereka pun Melakukan percakapan Sampai gempa Bumi lokalan Pun tercipta Sampai para warga Begitu latah Membuang keranda Ika ke sungai Yang pastinya Langsung hanyut Terbawa arus Yang seperti Di kolam arus Waterboom Hingga akhirnya Mereka pun Gagal mengubur Ika Serta gagal Mendapatkan Pahala berlebihan Untuk Menuju Surga Lagian Ini para minion Apa-apa Latahnya Buang keranda Anjing Selamat menikmati